Intro Oke balik lagi di channel saya Seperti biasa kita masih bahas jam tangan Dan sebelumnya secapkan terima kasih Buat kalian yang sudah komen subscribe dan juga share video-video saya Serta buat kalian yang sudah kirim kritik Dan juga saran saya secapkan juga terima kasih Semoga channel ini semakin berkembang Dan bermanfaat untuk orang lain Oke kali ini kita gak akan unboxing jam tangan Tapi kita mau review lagi Atau owning experience dari Jam tangan saya Yaitu SARB 033 Atau nickname nya bisa disebut dengan Baby Grand Seiko Karena baca desain nya hampir mirip dengan Grand Seiko Jadi kita mau owning experience Dari jam tangan ini setelah Lebih dari 2 tahun Jadi jam tangan ini pertama kali dirilis Tahun 2015 Gak ada sejarah yang khusus yang Membahas tentang jam tangan ini Tapi jam tangan ini memiliki faktor X Yang banyak ya Jadi ketika dipakai Ada rasa kebanggaan tersendiri memakai jam tangan ini Oke yang pertama kita mau bahas materialnya dulu Seperti review pada umumnya Jadi jam tangan ini Kacanya terbuat dari Saphir Ini sudah Saphir crystal Kemudian Tapi back case nya disini terbuat dari Heartlight crystal Oke Terus bahan jam tangan ini Terus bahan jam tangannya seperti umumnya Nah dia adalah Stanley steel 316 Oke dengan bracelet solid Seperti ini Endling nya juga solid Jadi feel nya kalau dipakai mantep ya disini Oke Terus Clash nya juga solid Seperti ini Oke Terus ada emblem Seiko nya disini Dan Berukuran 38mm Dengan lat-lat 20mm Ke 18mm Disini ukuran bracelet nya Oke Seperti ini Dengan berpenggerak mesin 6R15 Kalau yang terbaru Seiko sudah membuat Mesin Kaliber 6R35 Penerus dari 6R15 Yang katanya Memiliki Rehabiliti lebih tinggi Kemudian Power reserve juga Lebih tinggi Kalau ini Power reserve nya masih Di 50 jam Kalau yang 6R35 Katanya Bisa sampai dengan 70 jam ya Oke Cukup signifikan Terus dengan akurasi 10 sampai dengan 15 detik Per hari Untuk Jam Seiko dengan Harga di bawah 10 juta Cukup impressive ya Segitu Fiturnya cuma Date disini Terus dia juga Masih ada Luminus nya disini Kalau menurut saya Jam ini lebih ke Jam Dress watch ya Apalagi kalau Strap nya ini Kita ganti dengan Strap Kulit Lebih terlihat mewah ya Dan Selama 2 tahun Jam tangan ini Lebih saya pakai Ke acara kondangan Atau acara-acara formal ya Jadi Menambah kesan Classy tersendiri Daripada Jam tangan Daripada Seiko cocktail Saya lebih suka Jam tangan ini SARB 033 Karena Menurut saya Desainnya disini Di tangan Gak tajam ya Dan gak terlalu besar Kalau Yang cocktail Menurut saya Terlalu besar Di 40mm Jadi masih Terlihat aneh Di tangan Kalau ini Pas banget Di tangan Oke Seperti ini Ground nya Juga Gak ada screw down Karena bukan jam diver Tapi dia sudah Hand shaking Jadi ketika kita tarik Kita setting Jarum detiknya Disini akan berhenti Oke Seperti ini Masih cukup bagus Dan Cukup reliable Untuk jam tangan Di harga Di bawah 10 juta Dan ini Sampai sekarang Masih belum tergantikan ya Kita tahu Setelah Seiko mengeluarkan Seri SARB 033 ini Seiko mengeluarkan Seri SARX ya Tapi Desainnya Menurut saya Masih terlalu tajam Dan Belum bisa Menggantikan SARB ini Oke Jadi Meskipun gak ada Sejarahnya Atau mungkin Saya belum menemukan Tapi Jam tangan ini Cukup ikonik Dan Masih banyak Peminatnya Jam tangan ini Jadi buat kalian yang Masih Memiliki jam tangan ini Masih cukup layak Untuk digunakan Di tahun 2020 ini Atau mungkin Sampai tahun depan Juga masih layak Oke Dan langsung aja Kita akan coba Di tangan Dan nanti kita akan Bikin sinematiknya Tentang jam tangan SARB 033 Atau baby grand Saiko ini Jadi Worse check saat ini Saya menggunakan Jam tangan dari Casio WH217 Bukan jam yang mahal Jam 200 ribuan Tapi Menurut saya Memiliki fungsi Untuk Digunakan Sebagai jam tangan Harian Untuk aktivitas kita Oke Langsung aja kita Worse on Jam tangan Saiko ini Seperti ini di tangan Untuk Ukuran tangan saya Kitar 16 Sampai dengan 17 Sentimeter Ukuran dia Pergelangannya Atau kelilingnya Cukup pas ya Disini Seperti ini Oke Oke Cakep Oke Kemudian di luar Negeri juga Banyak Channel yang Membahas Jam tangan ini Baik Reviewnya Terus kemudian Owning experience Dan Banyak bilang Bahwa jam ini Jam tangan Saiko yang paling Worth it Dengan harga segitu Kalian sudah dapat Material yang terbaik Dan juga Movement terbaik Ini adalah Movement terbaik Untuk rentang harga Di bawah 10 juta Saiko menanamkan Mesin 6R 15 itu sudah Mesin yang terbaik Kita gak bisa Bandingkan dengan Grand Saiko Atau Saiko Markmaster Yang Mesinnya sudah Menggunakan teknologi Spring Drive Karena Harganya juga Gak murah Jadi Yang Bisa kita bandingkan Adalah Dengan Price point yang Sama Di bawah 10 juta Ini adalah Yang paling Worth it Kalau kita tahu Saiko Sumu Macamnya masih Menggunakan Heartlight Crystal Sedangkan ini Sudah Menggunakan Saphir Crystal Oke Apa bedanya Saphir dengan Heartlight Jadi Kalau sekilas Memang gak kelihatan Kalau udah di video Seperti ini Mungkin gak kelihatan Tapi kalau kalian Rasakan langsung Kalian gunakan Ser langsung Bedanya cukup Signifikan ya Jadi Gak hanya Ketahanannya Saja Kalau Ketahanannya Sudah jelas Saphir adalah Material Crystal yang Paling anti gores Untuk Sebuah jam tangan Kalau Heartlight Masih rentan gores Cuman Dia lebih Flexible Jadi Dia lebih Tahan Apa ya Tahan benturan ya Jadi Kalau dibentur Yang pecah duluan Yang hancur Berkeping-keping Adalah Saphir Kalau Heartlight Akan retak Dan Disini Saya ikut Si arcin saya Ini sudah Banyak Koresan-koresan Disini Koresan-koresan Tipis Yang mungkin Kalau disini Gak kelihatan Tapi kalau kita Dekatkan Nanti akan Kelihatan Beberapa Goresan-goresan Tipis Karena ini Masih terbuat dari Mineral Heartrex Crystal Oke Kalau ini Masih sangat Mulus Dan Ketika digunakan Di bawah matahari Akan sangat Berbeda Sekali Oke Langsung aja Kita ke Cinematicnya Dan Terima kasih Kalian sudah Menyaksikan Video ini Jangan lupa Tekan tombol Like Atau dislike Jika kalian Tidak suka Terima kasih Sudah menyaksikan Dan sampai jumpa Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih